Israel mengklaim serangan di jalur Gaza bertujuan untuk menghancurkan kelompok militan Hamas. Namun tujuan tersebut dianggap hanya sebagai dalih untuk pembersihan etnis di Gaza. Hal itu disampaikan mantan analis kelautan dan geopolitik Amerika Serikat, Brian Berletik. Menurutnya, rencana Israel untuk menghapus etnis di Gaza sudah berlangsung sejak lama. Namun, baru terlihat nyata di era pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berletik mengatakan Hamas telah memainkan peran penting selama beberapa dekade di kantong Palestina. Mereka bertindak sebagai alat hegemoni barat atas kawasan tersebut dan mencoba menggulingkan pemerintahan sekuler dari Mesir hingga Suriah. Berletik menyebut Hamas mencapai kekuasaan di jalur Gaza hanya dengan bantuan Israel untuk menciptakan saingan bagi organisasi pembebasan Palestina. Sehingga, jika Israel ingin melenyapkan Hamas, maka hal itu bisa saja dilakukan dengan tidak menempatkan mereka dalam kekuasaan sejak awal. Berletik menjelaskan, Israel lebih memilih Hamas dibandingkan organisasi pembebasan Palestina. Sebab gerakan perlawanan Islam dianggap menentang solusi kedua negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menawarkan bantuan perawatan medis bagi warga Palestina. Mereka yang terluka akibat perang atau menderita penyakit kronis akan dievakuasi ke rumah sakit Turki. Hal itu disampaikan Erdogan dalam keterangan resminya pada Jumat 10 November. Ia ingin memastikan warga Palestina yang terluka dapat dievakuasi dari Gaza. Sebab rumah sakit di wilayah tersebut sudah kewalahan menangani pasien. Terlebih, pasukan Israel juga menargetkan fasilitas medis dalam serangan udaranya. Selain itu, Erdogan juga melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Hal ini bertujuan agar serangan terhadap Gaza dapat segera dihentikan. Turki sendiri telah menarik duta besarnya dari Tel Aviv sebagai bentuk protes invasi di Gaza. Belakangan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antoni Blinken. Kepada Blinken, Fidan mengatakan bahwa posisi Amerika Serikat kini dalam bahaya. Sebab dukungan terhadap Israel dianggap sebagai upaya melindungi kejahatan. Aksi demonstrasi membela Palestina kembali digelar di Inggris pada Jumat 10 November hari ini. Kali ini, massa memblokir pintu masuk pabrik BAE System. Mereka menuntut pabrik tersebut berhenti mempersenjatai militer Israel. Massa tak hanya memblokir satu pintu masuk, namun juga berpencar di sejumlah gerbang. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan mendesak Inggris berhenti mempersenjatai Sionis. Sementara itu, BAE System telah menanggapi protes dari massa pro-Palestina. Menurut perusahaan, pihaknya tidak secara langsung mengekspor peralatan militer ke Israel. Namun, BAE System merupakan pemasok utama jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat yang diterbangkan oleh Israel. Terkait konflik di Gaza, pihak perusahaan mengaku prihatin dengan tewasnya warga sipil. Selain itu, BAE System juga berharap konflik Israel Hamas dapat segera diselesaikan. Hanya saja, perusahaan tersebut beroperasi di bawah peraturan yang sangat ketat. Sehingga, mereka tunduk dan patuh terhadap semua kontrol ekspor pertahanan. Wabah penyakit menular mulai menjangkiti warga yang terdampak perang di jalur Gaza. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kasus yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran penapasan dan cacar air. Dari data yang dihimpun, sebanyak 54.866 orang menderita infeksi saluran penapasan atas. Penyakit ini menyumbang angka kematian paling banyak ke-6 di jalur Gaza. Sementara jumlah warga yang terkena diare mencapai 33.551 orang. Lebih dari setengahnya merupakan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian ada penyakit ruam kulit sebanyak 12.635 kasus. Kudis dan Kutu 8.944 kasus serta cacar air 1.005 kasus. Menurut WHO, faktor utama yang menyebabkan penyakit menular seperti pasokan air yang terkontaminasi, kepadatan penduduk dan terganggunya kebersihan. WHO juga memperingatkan risiko penyakit kolera dan epidemi yang melanda celur Gaza. Saat ini jutaan warga masih membutuhkan bantuan dari internasional untuk kelangsungan hidup. Termasuk bantuan medis yang saat ini mengalami kekurangan stok. Yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram untuk segala tindakan yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Salah satunya membeli produk dari produsen yang berafiliasi dengan Israel. Hal itu disampaikan Ketua MUI bidang fatwa, Asroruni Amsoleh. Ia menjelaskan pembelian produk yang berafiliasi dengan Israel merupakan contoh dukungan tidak langsung terhadap Sionis. Hal itu tertuang dalam fatwa baru MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa mendukung perjuangan Palestina merdeka hukumnya adalah wajib. Ia mengatakan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya untuk mendukung perjuangan Palestina. Misalnya, mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan tersebut. Kemudian, umat Islam juga direkomendasikan untuk mendukung Palestina melalui penggalangan dana kemanusiaan hingga sholat gaib untuk para syuhada. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya, untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina, yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerjasama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan, berarti di situ ada aliran dana untuk kepentingan dukungan terhadap aktivitas agresi tersebut. Ini soal pilihan. Sebagaimana juga pilihan? Ketika ada orang yang melakukan kerjasama dengan penjajah, maka ketika dia ada posisi di penjajah dalam posisi serangan, bisa jadi salah satu korbannya adalah komprador-komprador tersebut. Maka ini adalah soal pilihan saja sebenarnya. Bahwa kemudian ada resiko sosial, resiko ekonomi, maka harus dipilih resiko yang terkecil untuk diambil guna menyelamatkan resiko yang besar yang akan terjadi, yaitu soal keselamatan bangsa Palestina. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam invasi darat di Gaza terus bertambah. Pada Jumat 10 November, militer Israel kembali mengumumkan kematian seorang tentaranya. Korban bernama Yehunatan Sebo, 21 tahun, tentara dari Batalion 202 Pasukan Tarjun Payung. Ia sebelumnya terluka parah dalam pertempuran di Gaza pada 8 November lalu. Dua hari kemudian, Sebo tak tertolong akibat luka yang dialamiya. Kematiannya menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam operasi darat Israel di Gaza menjadi 37 orang. Saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi dua bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan Sandra serta mempunuh para petinggi Habas. Namun faktanya, warga Sibel Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Pasukan Israel kembali menyerang kompleks rumah sakit Al-Sifat di Gaza pada Jumat 10 November. Akibat serangan ini, 13 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Laporan tersebut disampaikan pemerintah Habas dalam keterangan resminya. Rumah sakit Al-Sifat sendiri merupakan rumah sakit terbesar di Jumat Gaza. Direktur Al-Sifat Muhammad Abu Salmiah mengatakan, tank Israel menembaki kompleks rumah sakit. Namun Israel hanya mengakui pertempuran sengit berlangsung di dekat area tersebut. Mereka mengklaim berhasil membunuh anggota Habas dan menghancurkan sejumlah terowongan bawah tanah. Sejak awal, Israel menuduh Habas menggunakan rumah sakit untuk mengkoordinasikan serangannya. Menurut militer Israel, pusat komando Habas berada di bawah kompleks rumah sakit Al-Sifat. Namun tuduhan itu dibantah dengan tegas oleh Habas dan menyebut Israel sengaja menargetkan warga sipil. Akses internet di seluruh Yaman mendadak tidak berfungsi pada Jumat 10 November. Hal ini terjadi hanya beberapa jam setelah kelompok militan Houthi menembakkan rudal ke Israel. Pemadaman internet dimulai pada Jumat dini hari waktu setempat dan berpengaruh pada Yemenet yang kini dikendalikan oleh Houthi. Kelompok yang melacak pemadaman internet Netflix dan perusahaan layanan internet Cloudfair juga melaporkan periswa serupa. Namun keduanya tidak dapat menjelaskan secara pasti penyebab pemadaman. Beberapa jam kemudian layanan internet berangsur pulih meskipun akses masih bermasalah. Tidak jelas apakah pemadaman ini berkaitan dengan aktivitas militan Houthi sebelumnya. Pada Kamis 9 November malam, Houthi mengklaim berhasil menembakkan rudal ke kota Eilat Israel. Namun militer Israel mengatakan sistem pertahanan udaranya telah mencegat rudal Houthi. Militan yang berbasis di Yaman tersebut telah menyatakan bergabung dalam perang untuk membelah Hamas. Houthi bertindak sebagai bagian dari poros perlawanan yang mencakup kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Syria, dan Iran. Ratusan warga Palestina berjalan kaki dari Gaza Utara menuju Gaza Tengah untuk mengungsi. Namun ironisnya, pasukan Israel malah menyerang jalan yang dilalui pengungsi hingga menewaskan tiga orang. Pejabat Kesehatan Gaza mengonfirmasi kematian tiga pengungsi Palestina dalam perjalanan. Namun tidak dijelaskan secara detail terkait jenis serangan yang diluncurkan Israel. Ada pun ratusan orang yang berjalan kaki dari Gaza Utara termasuk anak-anak dan juga perempuan. Mereka hanya membawa barang seadanya yang masih bisa dipakai. Perpindahan warga dari Gaza Utara menuju wilayah Tengah ini merupakan perintah dari Israel. Tindakan tersebut digambarkan sebagai langkah kemanusiaan dengan membuka koridor evakuasi. Sayangnya, warga yang mengungsi justru juga ikut menjadi korban serangan Israel. Saat ini konflik antara Israel dan Hamas sudah memasuki hari ke-35. Namun Israel enggan melakukan gencatan senjata karena dianggap sebagai simbol menyerah terhadap Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.